Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Suara saya terdengar jelas ya Jelas Pak Kita lanjutkan materi pengembangan aplikasi game Ini saya akan memberi materi mengenai Blender ya Tapi sebelumnya saya akan memberikan pengantar dulu ke Blender Jadi nanti kita belajarnya tentang Blender Game Engine Kenapa kalau saya kemudian memutuskan menggunakan Blender Karena ini keuntungannya macam-macam ya Yang pertama Anda bisa belajar mengenai animasi Yang kedua Anda bisa belajar mengenai modeling Membuat suatu objek dengan 3D secara 3 dimensi Kemudian yang ketiga adalah Anda memiliki kemampuan untuk membuat game Juga menggunakan Game Engine Nah ini memang salah satu kelebihan dari Game Engine Blender Atau disingkat BGE ya Blender Game Engine ini adalah Dia sudah menyatu dengan yang namanya Tool 3D ya Kalau yang lain mungkin tidak ada Kalau Anda belajar 3D misalnya 3D Mac dan sebagainya Sepertinya tidak ada Game Engine Atau misalnya Anda belajar Game Engine yang lain Misalnya Godot, Scratch dan sebagainya Ya itu sebatas Game Engine Tidak ada pembuatan objek dan sebagainya Nah kalau Blender Kita bisa belajar secara banyak ya Banyak yang kita peroleh Tapi ya itu effortnya ya harus lebih ya Karena kita harus belajar Pembuatan objek 3D modeling dulu Kemudian keuntungan yang lain Apabila Anda belajar membuat game menggunakan Unity Nah itu objek blendernya itu bisa di ekspor ke dalam Unity Kemudian kalau misalnya Anda ingin membuat suatu aplikasi Misalnya proyek untuk augmented reality ya AR ya Nah itu objek 3D Mac-nya Anda bisa Eh 3D ya Objek 3D-nya Anda bisa membuat dari Blender Sehingga ketika masuk ke Unity Di ekspor di situ Kemudian Anda buat programmingnya pakai G-Sharp Jadilah aplikasi augmented reality Seperti itu kira-kira Nah kemudian Blender sendiri versinya cukup banyak Sekarang ini 3.5 ya Yang saya kenalkan ini sementara 2.5 Jadi agak-agak kita belajar Karena sedang belajar dulu Sehingga saya mengajarkan konsepnya dulu Nah kalau misalnya Anda belajar Naik motor itu kan nggak langsung megang motor ya Tapi belajar sepeda dulu Yang penting bisa naik sepeda Jalan seimbang Bisa ngayuh Bisa naik turun Melewati naik turun Jalanan gitu Belok dan sebagainya Baru berpindah ke yang lebih kompleks Yaitu motor ya Sepeda motor Sepeda motor saja mungkin Ada yang matik Ada yang manual ya Nah seperti itu Jadi ada tahapan-tahapannya Nah kenapa kok saya mengenalkannya Blender-nya di 2.5 Karena disitu fiturnya lebih sederhana Dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip dasar dari pembuatan objek 3D Kemudian Untuk download-nya Anda bisa mendownload di Di apa ini Halaman Blender-nya ya Nah ini saya akan share saja ya Saya akan share materi ini ya Nah kelihatan ya Nah disini Index Nah ini Anda bisa mendownload Atau belajar Blender Cara umum disini Blender 3.5 Disini ada download dan sebagainya Nah ini Perjalanan Blender ini cukup panjang ya Kemudian Anda bisa download Disini ada download kalau nggak salah Nah disini download Tapi yang ada disini adalah download yang versi 3.5 3.5 ini sudah tidak ada game engine-nya Jadi sejarah Blender ini akan saya jelaskan dulu sejarah Blender Nah saya baca dari sini aja ya Nah Jadi Blender itu dulu Dikembangkan oleh perusahaan NAN ya NAN Nah ini Not a number Perusahaan Not a number Ini startup Di tahun berapa ini 90-an ya Kemudian Mana tadi uma na 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 Nah Ton Rosendal Nah ini dia Ton Rosendal ini Programmernya ya Dalam pembuatan Apa ini Pembuatan Program 3D Itu Dipimpin oleh Ton Rosendal yang bertanggung jawab terhadap penulisan fungsi-fungsi atau program-program Blender. Dan uniknya Blender ini ditulis dengan menggunakan bahasa Python. Di pertengahan tahun 90-an, dia Pak Not a Number. Ini nama perusahaan ini. Not a Number. Kemudian Not a Number ini bangkrut, tapi penggemarnya ini ingin supaya Blender ini tetap didistribusikan. Jadi tolong dong, kalau lu bangkrut ya nggak apa-apa. Ini udah tarahkan belum ya? Oh, udah. Bangkrut ya nggak apa-apa, tapi gimana dong dengan perkembangan Blender-nya gitu ya? Nah, terus komunitas animasi Blender saat itu bilang, yaudah di-freekan aja deh. nanti kita bantu untuk mengembangkan perkembangan ininya apa, software-nya gitu ya. Nah, karena Not a Number ini adalah perusahaan yang startup ya, yang artinya perusahaan yang memerlukan uang ya, dalam operasionalnya, dan kemudian juga Blender ini dibuat oleh banyak orang ya. Kameranya mana ya? Oh, ini dia. Maka kemudian nggak bisa langsung di-freekan gitu ya, karena kan harus ada biaya lisensi dan sebagainya. Ya sudah, kita iuran aja deh. Iuran, sehingga iuran. Setelah itu dibayar ke Not a Number, kemudian dibeli lisensinya Blender ini, diserahkan ke dalam Blender Foundation. Nah, sehingga sekarang menjadi free, sampai dengan sekarang menjadi free. Berkembang terus, nah ini dia, ini proses ininya apa ini, jual belinya dalam tanda kutip ya. Jadi untuk dilepas lisensinya, dia harus membayar sekian, 100 ribu, apa ini, euro ya. Nah, kemudian, seperti halnya dengan program-program yang berbasis open source dan free, maka cepat sekali biasanya ya. Kalau komunitasnya banyak, kebutuhannya juga banyak diperlukan di situ, maka perkembangannya cukup cepat gitu ya. Nah, dikembangkan di Belanda, Amsterdam, Blender Foundation, kemudian didistribusikan sampai ke luar negeri ya. Open source. Nah, karena open source, dia cepat sekali berkembang ya. Apalagi dengan, dikembangkan dengan bahasa pemrograman yang, yang mudah dalam tanda kutip ya, yaitu Python gitu. Dan kelebihan lainnya adalah, Blender ini ada dua versi, yaitu versi install dan versi portable. Nah, ini nanti Anda akan saya berikan yang link untuk versi portablenya. Nah, kemudian, fokus pada film dan pengembangan game. Nah, saat itu, Blender Foundation juga dikembangkan oleh Blender Institute ini. Ya, biasanya, di samping untuk animasi juga untuk game studio, pembuatan game ya. Pembuatan game. Nah, setiap perkembangan ini, versi ya, setiap perkembangan versi, pasti, apa itu, penokohannya, beda-beda. Coba Anda iseng-iseng saja, melihat ini, apa, ikon-ikon untuk, Shersing ya, Blender 2.5, Blender 2.6, dan seterusnya. Atau Blender versi 1 ya, versi 1, sudah sampai dengan sekarang, itu ikoniknya berbeda-beda. gitu ya. Dan setiap project, eh, setiap versi, biasanya membuat suatu film ini, film sampel ya, yang menunjukkan bahwa Blender itu bisa dibuat untuk membuat film animasi. Nah, contohnya ini, Elephant Dream, Big Bug Bunny, Sintel, Tears of Steel, dan sebagainya. Banyak. Begitu juga gamenya ya, ada Yo Franky, dan macam-macam. Gitu. Anda ketikan saja di YouTube, Big Bug Bunny, kemudian Sintel, Tears, dan sebagainya, kayak apa sih jenis filmnya? Filmnya tidak, kehalusan atau objek-objek 3D-nya tidak kalah dengan, program yang, atau film 3D yang dibuat oleh program 3D yang komersial. Jadi, meskipun ini gratis, komersos, tapi kualitasnya tidak kalah. Gitu ya. Gitu. Kemudian mulai 2.5, nah ini kira-kira tahun 2000, berapa ya? 2013 ya? Eh, 2011 kalau nggak salah. Jadi, saya dulu mulai ngajar Blender itu, tahun 2011, waktu itu masih 2.49, itu user interface-nya, berbeda sama sekali dengan yang 2.5. Nah, yang Anda pelajari nanti 2.6, lebih familiar, dibanding yang versi di bawah 2.4. 2.4 itu, agak susah ininya, peletakan-peletakan menu-menunya, tapi mulai 2.5, sudah mirip dengan yang ada di 3D Mac gitu ya, 3D Mac. Sehingga ini, dengan kemiripan itu, semakin berkembang lagi gitu ya. kemudian Blender menggunakan pemrograman Python, dengan Python bisa meng-customers, kemudian bisa menambahkan add-on ya. Jadi, di komunitas Blender itu, banyak add-onnya. Misalnya, add-on itu untuk ini ya, program script ya, untuk menambahkan objek-objek tertentu, yang kita nggak perlu membuat dari awal. Misal, Anda bikin objek rumah ini ya, kemudian, oh rumah ini mau saya beri rumput dan tanaman yang merembet di dinding misalnya, di dinding rumahnya. Nah, Anda nggak perlu bikin daun ya, bikin pohonnya dan sebagainya, nggak usah. Anda cari saja add-onnya, add-on tree misalnya ya, tempel inpek, nanti kemudian Anda skill-kan ya, transform dan sebagainya, dia jadi, jadi objek pohon gitu. ya itu mengenai perkembangan Blender ya. Ini saya matiin kameranya, karena menutupin layar ya. Ya, kemudian mengenai game engine. Nah, ini Blender ini merupakan tool yang multifaced tool. Nah, ini disebutnya istilahnya multi, artinya ini ya, multifaced itu ya, banyak ini ya, banyak fungsinya lah ya. Di samping pembuatan objek 3D dan animasi juga buat, membuat game juga gitu. Nah, kemudian di tahun 2018, Blender, Blender Foundation itu berpikir, wah, kalau kita menaruh game engine di ini, di aplikasi Blender, tentu nggak fokus ya. Maka dimulai 2018 itu, mulai dihilangkan, fitur game engine-nya. Game engine-nya mulai dihilangkan. Tetapi, para komunitas yang penyuka game itu, juga bilang, yaudah deh, nggak apa-apa, dihilangkan di Blender-nya, kita bikin sendiri yang berbasis, tetap berbasis Blender. Kita sebut proyek namanya UPBGE, UPBGE, Blender Game Engine. Jadi, yang ini lebih khusus lagi ya, lebih khusus pembuatan game yang berbasis Blender, tapi engine-engine-nya lebih dilengkapi gitu. Nah, apa saja yang ada di fitur-fitur yang ada di Blender, yang ada, 3D basic seperti biasa, kalau Anda belajar 3D Mac, atau apapun itu ya, CAD CAM dan sebagainya, 3D basic, ada pembuatan objek, apa ini, CON ya, kemudian CUBE, kemudian yang BOLA, SPARE, dan macam-macam. Nah, tentu 3D ini juga harus dilengkapi dengan sistem koordinat ya, X, J, Z, ya, X, J, Z. Kemudian ada POINT, ECH, TRIANGLE, dan MES, POINT itu TITIK ya, jadi kalau ada kubus, itu ujung-ujungnya itu yang disebut POINT, ECH itu garisnya SISI, kalau di, Anda biasa melihat SISI, TRIANGLE, SEGITIGA, MES, MES itu mukanya ya, FACE-nya. Nah, POINT disebut juga VERTEX, kalau ini istilah di matematika ya, ini VERTEX, atau di komputer grafik. Oke, 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 nanti kita belajar pelan-pelan. Nah, ini. Kemudian, transformnya, transform itu perpindahan ya, atau pergeseran, atau gerakan. Jadi, dalam komputer grafik atau dalam matematika, yang disebut transform itu adalah translasi, translasi itu gerak, gerakan. Dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah ya, kemudian, dari titik A ke titik B ya, bergantung, menggunakan sumbu apa, itu juga berpengaruh dengan translasi. Nah, ini kalau di matematika, dulu di SMA ya, biasanya ada pelajaran, apa ini, seperti halnya aljabar linier gitu ya, atau translasi dari titik X1, Y1 ke X2, Y2 misalnya gitu ya. Kemudian, scaling. Nah, scaling ini perubahan ukuran ya, scale. Scale itu perubahan ukuran. Resizing objek ya, besar, kecil, dan sebagainya. Dibesarkan, dikecilkan, dan seterusnya. dua kali, tiga kali, dan sebagainya. Satuannya seperti itu. Kemudian, rotasi, ya rotation, berarti dia harus berputar. Nah, tergantung, perputarannya berdasarkan sumbu apa, X atau Y atau Z gitu. Atau free ya, free rotating. Kemudian, ada juga material dan tekstur. Jadi kalau misalnya objek ini kita taruh gitu ya, bunderan gitu, bola ya, maka supaya lebih menarik harus diberi ini, mana tadi? Tekstur. Nah, material dan tekstur. Gambarnya misalnya Anda pingin membuat animasi ipin-upin menendang bola. tentu bolanya bentuknya sphere ya, terus kulitnya itu diberi suatu material atau tekstur seperti penampakan bola. Nah, kemudian ada juga pencahayaan. Pencahayaan, pencahayaannya macam-macam di blender ini ada lamp, ada sun, spot lamp, hemi lamp, dan area. Macam-macam nanti ada. Ada settingannya. Kemudian kamera, ini kalau misalnya kita ingin membuat 3D scene ya, gerakan tertentu dan sebagainya gitu. Jadi Anda bayangkan misalnya ipin-upin sedang diam sambil melihat kucing yang sedang berjalan, nah itu sebetulnya kameranya juga ikut di setting untuk berjalan. Dan kamera ini juga bisa di setting juga untuk melekat di suatu objek, sehingga ketika objeknya berjalan terus, kamera itu akan mengikuti objek tersebut. Nah, nanti ada caranya. Oke, animasi. kemudian armature animation. Nah, ini animasi tingkat lanjut ya. Armature animation ini animasi rigging ya. Rigging itu misalnya ini, manusia, hewan, dan sebagainya. Itu juga ada cara-caranya ya. Misalnya manusia sedang berjalan. Kan nggak mungkin ya. Kaki kanan maju, terus tangan kanan juga ikut maju. Kan nggak mungkin. seperti itu. Nah, itu yang disebut armature animation. Jadi, bagaimana makhluk hidup yang memiliki tulang itu berjalan. Nah, maka modenya nanti membuat mode animasinya armature atau rigging. Nah, ini game. Dengan adanya objek-objek di atas tadi, maka kita bisa membuat suatu game ya, atau permainan. Nah, di sini rumusnya game sama dengan objek plus logic. Nah, di blender ini ada ada scene-nya logic-nya ya. Jadi, sehingga dan logic ini ada fitur click atau simple ya. Istilahnya drag and drop. Ada juga yang diketikan dengan program. Nah, ini terserah programmer-nya nanti mau pilih yang mana. Oh ya, kemudian ada ini, fisik ya. Nah, fisik ini ini untuk membuat suatu objek ini seperti halnya memiliki sifat-sifat fisik di kehidupan kita sehari-hari. Suatu misal, bola ya. Bola itu kalau dijatuhkan kan sifatnya membal ya. Jatuh mentah lagi gitu ya. Kemudian besi misalnya. Bola besi kalau dijatuhkan ya dia langsung jatuh nempel di alas bawahnya ya. Nggak bisa membal karena berat. Nah, settingannya ada di sini. Di fitur fisik ya. Ada collision, ada physical simulation, dan sebagainya. Ini yang mengatur sifat-sifat objek menjadi lebih natural seperti halnya di kehidupan sehari-hari. Bahkan angin ya. Nanti ada fiturnya angin, kemudian ombak suara dan sebagainya. Oke, instalasi. Nah, tadi di sini ada ya. Sudah di ini Blender ORG. Oke, oke, oke. Sudah, 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 sudah. Nah, silakan nanti Anda cari di sini 2.6 ya. Pilih yang zip ya. Tapi kalau sebetulnya nggak masalah sih. kalau sebelumnya Anda belum punya Blender yang terinstall ya, pilih saja yang Excel nggak masalah ya. Tapi kalau sudah ada sebelumnya ya, pilih yang zip ya. Zip ini versi portablenya. Saya tak share screen layarnya. Screen aja. Nah, Nah, kelihatan ya. Nah, ini, ini saya punya Blender yang 1.2.6 yang ini, 2.6 ya. Yang ini 2.8. Nah, agak berbeda. Tetapi fiturnya sama, persis sama sebetulnya. Contohnya ini, Translate. Nah, ini di sini Translate. Rotasi, ini rotasi. Ini Move ya. Move Translate. Di sini ya, kelihatan ya. Skill ada, nggak? Nah, ini Skill. Kalau untuk belajar, lebih baik yang versi yang lama ini. Kita mindset-nya adalah mengatur mindset dulu ya. Bahwa objek itu punya Translate, Rotate, Skill, Origin, dan sebagainya. Gitu. Nah, yang di 2.8 ini sudah mulai nggak ada ya Game Engine-nya. Kalau di sini sudah, di sini ada. ini yang ini ketutupan. Zoom. Saya matikan videonya. Nah, ini yang mana tadi? Nah, ini ya, Blender Game. Kalau yang versi 3.5 yang terbaru, nggak ada. Kalau mau bikin gamenya ya di Up BGE yang khusus untuk game. Ini saya ini ya, saya close saja ya. Karena kita nggak perlu yang 2.6. Silahkan nanti di-download di sini link-nya atau ketikan saja Blender 2.6 download. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Pilih yang punya Anda Windows misalnya mau yang MSI atau yang EXE atau yang ZIP. Kalau ZIP ya berarti Anda harus ini dulu yang ekstrak kemudian di di ekstrak seperti ini ya. Oke, sampai mana tadi? Oke, mouse. Oh iya, mouse. Ini ngomongin mouse. Mouse-nya sebaiknya 3 button mouse ya. Anda gunakan 3 button mouse. Mouse yang tombolnya 3. Maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah ada klik kiri, klik kanan, dan tengah scroll ya. Scroll itu biasanya bisa ditekan di samping di scroll juga bisa ditekan. Ini maksudnya 3 button mouse. Kalau dengan menggunakan PC desktop lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Kenapa? Karena ada numpatnya ya. Numpat itu untuk mempercepat Anda kerja gitu ya. Numpat di sebelah keyboard ya, di sebelah sisi kanan bawah itu ya, yang nomor itu loh. Nah itu bisa digunakan untuk shortcut-shortcut di blender. Jadi kelebihannya lebih cepat Anda bekerja nanti. Misalnya Anda bikin lingkaran, kemudian dibesarkan sebanyak sekian kali misalnya. Anda tinggal bikin lingkaran, tinggal ketekan S, 2 kali, 2. Berarti Anda sudah bikin bola di skala secara 2 kali. daripada di drag-drag pakai mouse. Oke, parenting ini saya kira nanti aja. Data blog. Kemudian nanti silakan diikuti Google Classroom-nya ya. Di sini ya. People-nya siapa ini? People-nya. Ini ya, Fathia, ada, Albantani, Evri, Ricky ya. Sudah ada ya. Silahkan diikuti saja di sini. Saya akan mengupload materi Blender yang singkat-singkat ya. Tapi banyak ya. Supaya Anda lebih mudah memahami nantinya. Baik, kemudian kalau sudah saya stop share ya. Itu pengenalan mengenai Blender. Saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai Blender itu seperti apa. Nah, ini penampakannya. Ini Blender. Ini versi 2.5. Sudah mirip. Mirip dengan 3D Mac. Artinya mirip adalah menu-menunya ada di kanan-kiri ya. Bisa ditambahkan, bisa dimunculkan, bisa dihilangkan. Ini mana nih kameranya. Hilangin kamera dulu. Nah, tutup soalnya. Nah, default-nya seperti ini. Keluar tampilan objek. Kemudian, kalau Anda ingin menambahkan objeknya, bisa add. Add di sini. Ada mesh, curve, surface, meatball, text, dan sebagainya. Nah, di text ini kita bisa membuat tulisan 3 dimensi. Nanti akan saya bahas sedikit-dikit ya. Pokoknya, intinya adalah supaya mempercepat pembelajaran, Anda sering-sering melihat di Google Classroom. Nah, mesh ini objek-objek yang primitif ya. Primitif itu ya basic gitu ya. Circle, ada UV sphere. Nah, ini dia. Nah, ini geser-geser. Ini klik kanan, klik tahan sambil digeser-geser ya. Ini adalah yang merah, hijau, biru, ini adalah koordinatnya tadi. Koordinat ini terbagi menjadi dua. Koordinat global, dan koordinat lokal. Kalau global ya berarti koordinat itu mempengaruhi yang ada di sini semua. Kalau lokal, dia hanya di berkait dengan objek ini. Kalau di Blender 2.5, milih objeknya menggunakan klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan, gini ya. Translate. Oh, ini saya pilih tadi ya. Kemudian, ada ini. Ah, ini ada shortcut-nya. Anda lihat, enggak? Lihat ya. Shortcut G. Ini R. Ini S. Ini, ini apa nih? Shift, Ctrl, C. Ini maksudnya menempatkan ke dalam posisi semula. Shift, Ctrl, Alt, C. Nah, ini yang harus Anda hafalkan. Kalau Anda hafal, lebih enak gitu ya. Sekarang, saya mau geser objek kubus ini sesuai dengan sumbu X. Sumbu X, saya ingin tahu objek itu yang mana. Maka G, saya tekan G ini, saya sambil tekan G. X, oh, berarti yang ini. Saya sampai sekarang menggerakkan mouse. Berarti merah ini X ya. X ini merah. kemudian ini Y. Berarti G, Y. G ya. Nah, ini translate kan? G ya? Nah, shortcut-nya G. Kemudian, saya ingin menggerakkan searah sumbu Z. Maka G ketik Z ke atas. Sekarang, saya mau membesarkan. Your meeting will end. 10 minit. Oke. membesarkan berarti menggunakan apa ini di sini? S ya. Ketikan S, X. Nah, membesarkan, tapi ke arah sumbu X saja. Nah, ini ya. Atau, besarkan searah sumbu X, tapi 2 kali. Saya ketikan 2. Angka 2 ketikan. Duk. Nah, berarti ini 2 kali. kalau dilihat dari atas, ini 2 kalinya. Kalau nggak percaya, kita buktikan. Ini 2 kali ya. Ini yang 2 kali. Nah, untuk menghapusnya, X. Tekan X. X, del. Tentu objeknya ya. Objeknya harus dipilih dulu ya. Saya mau menghapus yang lingkaran. Klik kanan, X, del. Klik kanan, del juga bisa sih, sebetulnya langsung. Nah, tapi tetap aja muncul ininya. Notif delete. Oke. Kemudian, saya tekan tombol tengah atau scroll sambil saya kuyang-kuyangkan. Nah, ini ya. Nah, ini kenapa kita perlu 3 button mouse tadi ya. Kalau scroll, untuk zoom. Nah, ini zoom, scroll. sayangnya kameranya nggak ngeliat nggak ngeliat mouse saya ya. Itu ya. Kemudian muter. Mau diputer. R, X, 90 misalnya. Eh, atau 45. Berarti, dirotasi dengan sumbu X sebesar 45. Terus, nah, 45. Mau sebab sih 45? Oh, benar ya. 45 ya. Oke. Oke. Kurang sama lagi. Ini yang basic-basicnya ya. Oke, itu dulu saya kira. Kemudian, ada curve. Curve ini untuk membuat suatu apa ya? Yang sifatnya curve ya. Namanya juga curve. Kurva gitu loh ya. Kayak garis curve. meatball. Meatball. Ada text. Text ini juga. Bikin text. Ini nanti Anda juga bisa bikin text tiga dimensi, melingkar, dan sebagainya. Kemudian, nambah lagi. Oh ya, kemudian di bawah ini. Nah, di bawah ini untuk ini ya. Animasinya ya. Untuk animasinya. kemudian di bawah ini. Nah, animasi ini ya. Putar. Nah, tentu karena tadi bikin animasinya pokoknya sekedar jalan, ya hasilnya seperti ini. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Lagi nih. Polnya. kita bandingkan ya dengan yang 2.8 atau 3.5. 2.8 sama 3.5 ini beti ya. Bedanya tipis. Bedanya di mana? Nah, ini ikonik yang saya sebut tadi ya. Gambarnya setiap versi beda-beda. saya kecilin ya. Blender tadi mana? Yang 2.6. Nah, ini 2.6 ya. 2.6. Agak berbeda ya. Tapi sebetulnya ya sama ini. belum kelihatan, Pak. Hah? Enggak kelihatan? Iya, masih di blender yang yang tadi yang 2.6. Yang ini? Ini 2.5. Ini 2.8. Belum kelihatan, Pak. Enggak kelihatan? Iya, Bapak belum share all screen, kan? Saya sekren masih 2.6. Saya sekrennya sekren share screen saya. Nah, kelihatan enggak? Sekarang kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini ya. Kalau 3.5 panjang lagi di sini. Makanya saya enggak begitu suka ya dengan serinya. Karena harus ini dulu. yang penting basicnya dulu aja. Ya, nanti kita juga pelan-pelan juga belajar ke 3.5 ya. Tapi sama sebetulnya. Di sini select. Select. Select ada apa ini? Diklik. Select box, select circle, select lasso. Kursor. Kursor, kalau di sini klik kiri. Nah, kalau di sini klik dulu. Lalu ini. Ini 2.8. kalau di sini sudah default-nya kursor. Kemudian ini apa? Move. Move. Move ya. Ini move. Ini rotate. 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 Yang ini rotate juga sama. Nah, rotate. Rotate. Pakai ada ini-nya. Nah, di sini. Di sini ada apa ini? Apa ini ya? Pokoknya icon-nya lah untuk ini. Untuk muter-muter gitu ya. save, discard, cancel. Kalau di 3.5, save or don't save? Bukan discard ya. Kalau di 2.5, karena masih primitif ya, langsung hilang ini. Langsung nutup. Jadi hati-hati kalau kerja dengan 2.5, harus disimpan. Sering-sering simpan. Ada pertanyaan? Baik, saya kira itu dulu ya. Cara belajarnya seperti itu ya. Kita mulai dari blender dulu. Silahkan nanti sering-sering lihat di Google Classroom. dan pasti saya kasih pesan. Saya habis upload materi untuk kenalan yang ini misalnya. Saya kasih pesan di Google Classroom-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira dari saya itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.